Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel youtube Moli Zulakbar Subscribe, Like, Share, Comment Yang pertama kalau terjadi maksiat di satu tempat satu area siapa yang terbatang menjawab ini mungkin sudah sering kita ulang-ulang itu bertanggung jawab tentang sebuah maksiat rentetannya dimulai dari orang yang diberi Allah hak untuk bertanggung jawab memelihara orang yang maksiat itu dulu siapa dia? yang pertama orang tua orang tua kenapa anaknya bisa sampai pacaran? kenapa anaknya pakai baju ketat? kenapa anaknya seksi? oh rupanya mamaknya pun seksi pantasan anaknya seksi ayahnya rupanya suka yang seksi-seksi jadi itu keluarga seksi namanya mereka menanggung semua dosa dari anaknya lanjut kalau sudah menikah maka suami bertanggung jawab di atas dosa anak dan isteri itu pasti dan kemudian berikutnya baru lingkungan kenapa di SMP, SMA anak-anak boleh keluar begitu saja dari sekolah dikeluarkan jam 2 solat duhur tidak didirikan pulang dari sekolah anak-anak langsung pulang ke rumah mengaku sudah solat maka semua yang bertanggung jawab di kampus guru sampai kepala sekolah yang tidak memaksa mereka untuk melakukan kewajiban dosa dosa jadi kalau dapat sertifikasi sertifikasi dosa dan yang berikutnya adalah dia yang memimpin di kota tersebut siapa yang pimpin kota tersebut kalau dibiarkan kalau tidak dibiarkan maka Allah akan memaafkan si pemimpin dosa hanya dihitung kepada ahli maksiat jadi sudah berusaha sudah berusaha razia sudah semua sudah tapi diam-diam terjadi maksiat tetapi Allah tidak murka kepada kota itu karena masih ada muslihun masih ada orang yang mencegah maksiat semua ini bergabung mendapatkan dosa dengan dalil apa? semua kalian pemimpin dan semua kalian ditanya tentang siapa dan apa yang pernah kalian pimpin dan hadis lain yang memperkenalkan satu keburukan diikuti diikuti keburukan itu maka dialirkan dosa orang yang mengikutinya kepada orang yang memperkenalkan keburukan tersebut ini saya ingatkan berulang-ulang kedai-kedai kopi yang memasang wifi membiarkan orang maksiat porno main game judi online itu bukan mereka saja yang berdosa pemilik kedai kopi sudah meninggal tujuh turunan dikirimkan Allah gaji pensiun itu cok gaji pensiun desa kedai kopi masih berdiri so pedang nek tu dong kata sindia nek tu diatas nek tu apa lagi? tujuh turunan dia yang berikan kedai kopi pertama yang kemudian dia yang menggagas pertama untuk memberikan fasilitas maksiat dosa dikirimkan terus-terusan inan hancur lemik ada pak tidak percaya? mati dulu terima kasih